Underline Ngomong dikit, tapi nyelakit Bersama Om Bob Om Bob ini kemarin cover majalah Tempo ini memakai istilah Cina Untuk membahas buru asal Tiongkok yang ada di Indonesia Ini bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Majalah Tempo selama ini memang memosisikan dirinya Sebagai majalah yang menjunjung tinggi demokrasi anti diskriminasi Namun dengan menulisnya dia dengan kata Cina Itu mencoreng nama dia sendiri Sebetulnya istilah ini sudah tidak boleh dipakai Istilah Cina menggantikan Tiongkok atau Tionghoa ini adalah Ciptaan dari Resim Soeharto Yang pada waktu itu menginginkan terjadinya pecah belah bangsa Indonesia Yang salah satunya terdiri dari WNI keturunan Tionghoa itu Apakah Cina itu istilahnya adalah menghina dari orang-orang Tionghoa? Bisa saya katakan Sebetulnya istilah ini seperti kalau di Amerika itu ada orang hitam yang dikatakan orang negru Kalau kita ngomong di Amerika sana Melihat ada orang berwarna hitam kulitnya terus kita ngomong itu negru Nah kamu akan ditangkep oleh polisi Karena itu dianggap kamu melanggar undang-undang ras diskriminasi Yang artinya nigger itu dulu artinya budak Seperti kita di Indonesia Bagi yang umurnya sudah di atas 50 tahun Tentu akan tersinggung dan merasa terhina Kalau ada orang mengatakan kita adalah inlander Ya zaman Belanda itu kalau pribumi dikatakan inlander Nah itu juga dirasakan oleh orang-orang kita yang umurnya di atas 50 Untuk yang remaja-remaja tidak tahu Demikian juga dengan istilah Cina Jadi memang lebih bagus jangan pakai istilah itu lagi Al-Quran mengatakan Panggillah dengan nama yang dia sukai Ya contohnya seperti ini Kalau kita ada orang yang Maaf matanya juling Coba kita ngomong Eh coba itu Kita ketemuin itu si juling itu Nah si juling itu akan marah kan Kalau ada yang tidak punya tangan Istilahnya buntung Coba kita panggil Hei si buntung Kemari Nah si buntung itu akan marah kan Nah sedangkan kedutaan besar Tiongkok di Indonesia Itu menamakan dirinya adalah Republik Rakyat Tiongkok Ya jadi mestinya Ini yang harus dihargai Yang namanya menghargai toleransi itu ya seperti itu Ya jadi ya tidak bisa bersikukuh seperti itu Aku mau nyebut Cina lu mau apa Kan gak boleh begitu Namanya kita juga berbangsa dan Bernegara Negara kesatuan yang tidak mau dipecah belah Kok malah majalah Tempo itu seperti itu Padahal majalah yang lain termasuk media besar Kompas maupun Jawa POS dan televisi Itu sudah menggunakan istilah Tiongkok dan Tionghoa Jadi sebetulnya apa yang dilakukan oleh majalah Tempo itu Ya kurang tepat Ya perlu dikoreksi sendiri Untuk memposisikan kembali ke majalah yang bisa dihormati Oh jadi begitu ya Om Bob Jelas deh sekarang Terima kasih Om Bob untuk waktunya Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang Untuk kritik dan saran Silahkan Anda bisa kirimkan email Ke underline ombob at gmail.com Underline ombob at gmail.com Underline Ngomong dikit tapi nyelekit Bersama Om Bob